Intro Kutukan nomor punggung 9 Di AC Milan memang bukan sebatas hisapan jempol belakang Setelah pasti dengarkan oleh Filippo Inzaghi semua pemain yang mengenakan nomor ini seperti meredup Terbaru, Grisato Piatek gagal menghapus kutukan tersebut hingga akhirnya dipinjamkan ke klub lainnya Bersaya atau tidak, jersey ini memang sulit untuk disinakan Sebelumnya bukan hanya Piatek yang gagal dengan jersey legendaris di Milan ini Lantas siapakah yang pantas menggunakannya? Filippo Inzaghi adalah salah satu striker legendaris AC Milan Yang begitu dikenal berkat keunikannya dalam pertandingan Bahkan seorang striker oportunis Dia selalu bisa mencetakul dengan mudah karena bola seperti mencari kaki-kakinya Yang juga menjadi sosok yang dihormati berkat berbagai prestasi yang telah ia berikan Untuk klub yang bermarkas di San Siro tersebut Termasuk Trophy Liga Champion Inzaghi sendiri bergabung dengan AC Milan usai di transfer dari Juventus pada tahun 2001 Ia bermain dengan klub kota mode itu hingga 2012 Dengan bermain sebanyak 222 pertandingan Dan berhasil mencatatkan 73 gol Apa yang ditunjukkan Inzaghi kala itu selanjutnya membuat dirinya begitu dihormati Tak sampai di situ Ia juga disebut sebagai legenda tim bagi Milanisti Tapi tunggu Usai kepergian di Lipo Inzaghi Jersey miliknya seperti membawa kutukan bagi setiap pemain lain yang mengenakannya Nomor 9 sepertinya tak akrab dengan siapapun Dan itulah yang menjadi mistos di Milan saat ini Selain Piatek yang disebut gagal mengenakan nomor 9 Usai dipinjamkan ke klub Liga Jerman Januari ini Pemain-pemain yang sebelumnya juga gagal di Milan Usai mengenakan jersey nomor 9 adalah Alexander Pato Sebenarnya Resal Brazil ini sejaknya sempat mengenakan nomor punggung 7 Sebelum mengubahnya menjadi nomor punggung 9 Hasilnya justru sang pemain hanya mencetak 2 gol Dari 7 laganya mengenakan jersey Bernomor punggung 9 Selain itu ada Alessandro Matri Yang juga hanya mencetak 1 gol saja dari 19 pertandingannya Dengan kostum nomor 9 Bahkan Torres juga merasakan kutukan nomor 9 di Milan itu Dengan hanya mencetak 1 gol dari 10 pertandingannya Matriah Destro dan Luis Andriano juga merasakan hal yang sama Keduanya sama-sama pernah mengenakan jersey nomor 9 di Milan Dan hasilnya tak ada yang baik Kondisi ini setelah kaligus membuat kutukan jersey nomor 9 di Milan makin nyata Melihat hal itu sang pemilik jersey Pippo Inzaghi menilai Bahwa hanya ada satu orang yang layak mengenakan jersey tersebut Yaitu Zatan Ibrahimovic Jika seorang mencetak gol dengan nomor punggung 9 Saya akan bahagia Mari akhiri kutukan tersebut Sangat tidak benar Jika nomor 9 dibanjenkan karena seseorang harus selalu memakainya Saya berharap orang itu adalah Ibrahimovic Tentu jika dia bertahan Sebab Ibrahimovic punya pahu yang cukup lebar Untuk menanggung beban tersebut Ucapivo Inzaghi seperti diwartakan football Italia Zatan Ibrahimovic sendiri memutuskan memakai nomor punggung 81 Ketika kembali ke AC Milan pada Januari 2020 Sebab kala itu nomor punggung 9 masih menjadi milik Grisatov Priatek Ketika dirinya datang kala itu Meski lebih detik dengan nomor punggung 10 Ibrahimovic beberapa kali memakai nomor punggung 9 Seperti ketika membela Ajak Amsterdam Juventus, Barcelona, dan Manchester United Terima kasih telah menonton!